Intro Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Teja Kusuma Moksa Pada episode pertama ini dengan judul Terjebak di Goa Keramat Naskah karya Edi Dosa Didukung oleh para pemain Edos sebagai Teja Kusuma Siska Jawa sebagai Dewi Lingkung Kuning Insan Dosa sebagai Rangga Desi Dosa sebagai Pelangi Pripangi sebagai Maharaja Mikra Elsa Surya sebagai Panembahan Geni Cucu Suteja sebagai Kisah Keti Yudi sebagai Ranto Teti sebagai Ranti Dibantu oleh Guritno, Tato, Mila, Salman, dan sederet bintang Sandiwara Radio lainnya Pembawa Cerita Asni Suhastra Sutradara Edi Dosa Pada seri yang lalu diceritakan Dewi Lingkung Kuning yang telah berhasil melumpuhkan anak buah brutal Justru kini telah menerima tawaran kerjasama yang diajukan brutal Walaupun sebenarnya Dewi Lingkung Kuning belum mengetahui pekerjaan seperti apa yang ditawarkan kepadanya itu Begini, aku menawarkan pekerjaan bagimu Apakah kau suka bekerja sama denganku? Hehehe, boleh Tapi katakan dulu, macam apa pekerjaan itu? Kau tentunya sudah membaca pengumuman yang tertempel di setiap tempat, bukan? Hmm, yang mana itu? Ah, kau jangan berlakak bodoh, adik manis Tentunya kau telah melihat kertas-kertas yang tertempel seperti itu Yang ada di depan itu Ya, aku memang tahu itu Tapi sayang sekali, aku tidak bisa membacanya Karena aku memang buta huruf Ah, sayang sekali Tapi, baiklah Hal itu tidak menjadi soal Yang penting kau mengerti maksudnya Dan lalu kau bisa bergabung denganku Bagaimana? Iya, Dewi berusaha berpikir nampaknya Tapi kalau menangkap pandangan matanya ketika melirik ke arahku barusan Rupanya dia tengah meminta pertimbanganku Aku harus menganggukkan kepala Agar Dewi menerimanya pekerjaan itu Bagaimana? Baiklah, ku terima tawaranmu Nah, begitu Baru kita akan sama-sama beruntung Pak Citul, beri kami tuak Cepat, Pak Ayo Maaf, aku tidak pernah minum tuak Nah, ini untuk yang pertama kali Belajar Biar semakin mantap Dan semakin indah dunia ini kita rasakan Terima kasih, Pak Terima kasih Kau baik sekali Ya Nah, ayo Mari kita cepat minum sebagai tanda persahabatan Mari, ini untukmu Kau mengajar Dasar brutal Benar-benar brutal dia Di tangannya dengan sengaja menggenggam butiran kecil berwarna merah Pasti Itu adalah obat perangsang Atau semacam obat tidur Minuman yang disodorkan pada Dewi Linggung Kuning Telah dimasuki obat itu Dewi harus segera kucegah Untuk tidak meminumnya Banyak nyamuk disini Keterlaluan Kenapa tumpah? Apa yang terjadi? Entahlah Baru saja minuman ini akan kuteguk Tiba-tiba saja begini Ya, untung saja pecahan-pecahan ini tidak ada yang mengenai mataku Kurang ngajar Pasti ada yang mencoba-coba denganku Oh, Pak Cedul Bawa satu lagi minuman kemari Ayo Ya, ya Sebentar Jangan kau harap Dewi akan dapat menyentuh setetes pun dari minumanmu, kawan Kau terlalu curang Nah, ini Mari kita minum lagi Mari Akanku tuang dulu arak ini ke cangkir Pecah lagi Bangsat rendah Kau jangan jual lagu di depanku Tunggu, tunggu Sabar, sabar Sabar dulu Sabar Aku tidak tahu apa-apa Sungguh Ada apa ini? Kau jangan pura-pura goblok Ada apa ini? Tunggu Kau ternyata kadal jelek Yang mendadak menjadi seekor Pura Tunggu dulu ada apa ini, sabar Tunggu Seketika itu juga pertarungan berhenti Karena mendengar teriakan Dewi Lingkung Kuning Yang dilambari tenaga dalam yang dahsyat Ada apa ini? Abang brutal Kemarilah sebentar Saya ada usul yang mungkin sangat bermanfaat bagi kita Ya Kalau tidak karena dia Sudah ku tekuk-tekuk tubuhmu Bagus Abang, kalau dilihat dari gerakan-gerakannya Laki-laki gembel itu pun agaknya memiliki suatu ilmu yang dapat diandalkan Nah, bagaimana apabila kita menariknya menjadi anggota kalian? Ya, ya Bagus Bagus Hei Kadal jelek Kemari kau Mari kita minum-minum disini Ayo Siapa? Saya ya? Iya Kamu Sini Iya, ya Ba-baik Baik Baik Mari kita minum bersama-sama Pak Citul Iya Bawa dua atau empat cangkir beling lagi kemari Ayo Iya, ya Baik Tuhan Baik Banyak sekali Untuk apa? Untuk persediaan Kalau-kalau pecah lagi Oh Mari minum Mari, mari Iya Mari, mari Ini telan Apa ini? Sudah telan saja Sebentar pusingmu juga akan hilang Wah, pemimpin kita Oh, mabok Sedangkan dua gembel itu tidak apa-apa Oh Wah Oh 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 Sebentar, Terry Hei, Brutal, apa maksudmu? Aku, aku ingin menangkap Putri Raja Aku ingin mendapatkan Nadia itu Dan aku juga ingin membunuh laki-laki Cahanam itu Siapa maksudmu? Siapa lagi? Kalau bukan Dejaku Suma Keparak itu Seenaknya saja, kebel busuk itu membawa pergi Putri Cantik dan bangsawan keturunan Raja Hei, 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 hei Teja jelek dan kiri itu harus kubakar hidup-hidup Bicaranya ngacau dia Iya, namanya juga orang mabok Hei, 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 he Sampai kini, tangannya sedang enak-enakan mengelus dan membelai putri Ayu itu. Wah, bicaranya tidak keruan. Dan juga putri Dewi itu, goblok, tolok, bodoh dan lain-lain semua. Kok mau-maunya dia dengan laki-laki kiri itu ya? Kenapa nggak mau datang ke sini dan mencariku juga bercinta denganku? Dasar perempuan ingu santar. Tenang, tenang, tenang. Lalu untuk apa kau mengajak perempuan ini dan aku? Ya, menangkap dua manusia yang dilanda cinta dan berusuh di negeri ini. Mereka berdua kejam dan sadis. Iya, iya, memang. Terus? Kau tahu kan? Hah? Kau tahu? Mereka mencari laki-laki dan gadis-gadis muda. Ya, semua yang masih muda belia. Hehehe. Eh, dengar, dengar dulu. Sebelum calon korban dibunuhnya, mereka telah berhasil memperkosa korbannya. Apa nggak sadis itu? Hmm? Masa anak raja yang terhormat gila sek, gila berhubungan badan? Masa sudah sekian lama berdua dengan laki-laki masih juga mengharap yang lainnya yang masih bau kencur? Mungkin keduanya kurang puas? Ya, kalau yang laki-laki masa bodoh. Oh, tapi kalau yang putri Ayu berhasil kutangkap, hehehe. Akan kujadikan istri yang ketujuh. Ditanggung puas putri raja itu. Hehehe. Kurang ajar laki-laki ini. Shh, dedek. Dan, kalau memang aku tidak berhasil menangkapnya, ya, apa boleh buat? Perempuan Gembell yang membantuku, nantinya yang akan kujadikan istri. Hehehe. Agar tidak menjadi Gembell lagi. Cukup bersolek, dan selalu siap di tempat tidur, supaya tetap awet muda dan semakin cantik seperti putri Ayu itu. Hehehe. Hehehe. Mari, sebaiknya kau kau antar pulang. Di mana tempat tinggalmu? Hei, Gembell. Jangan kau tanyakan itu. Siapa kau ke sana? Minggir kau Gembell busuk. Terima kasih. Jangan kau Herold. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mereka tidak menyadari bahwa yang kini mereka hadapi adalah Tejakusuma dan Dewi Lingkung Kuning yang selama ini mereka cari Nah apa yang akan terjadi pada Tejakusuma dan Dewi Lingkung Kuning selanjutnya Saudara pendengar silahkan mengikuti kelanjutan serial Tejakusuma Mok Sampai jumpa Namanya juga orang mabok Kan Sinting Siapa yang Sinting? Siapa? Perempuan Gembel yang membantuku nantinya yang akan ku jadikan istri Agar tidak menjadi Gembel lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!